Bribka Nurilhuda rupanya ikut terlibat dalam perundungan yang dilakukan oleh istrinya terhadap siswi magang di Probolinggo. Ia berperan sebagai perekam ketika sang istri lulu Sofiatul Janah membentak siswi magang tersebut. Akibat perbuatannya ini, kini Bribka Nurilhuda dicopot dari jabatannya sebagai kanit polsektiris Probolinggo. Padahal Bribka Nurilhuda sendiri baru mendapatkan promosi tersebut pada 3 bulan yang lalu. Kemudian dilansir dari tribunews.com pencopotan Bribka Nurilhuda itu disampaikan oleh Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana pada Rabu 6 September. Menurut Wisnu, Bribka Nurilhuda akan dikembalikan bertugas ke Polres Probolinggo untuk pembinaan. Diketahui sebelumnya pencopotan itu merupakan imbas dari kasus seleb TikTok lulu yang membentak-bentak siswi magang di satu pusat perbelanjaan di Probolinggo, Jawa Timur. Menurut lulu, siswi magang itu menyepelekannya dan menganggap ia tak mampu membayar produk pakaian anak yang ia pilih dalam jumlah yang banyak. Dalam postingan lainnya, lulu bahkan sampai mengatai anak tersebut dengan sebutan babu. Setelah viral, lulu dan suaminya pun diperiksa di Polres Probolinggo. Keduanya pun mengaku menyesal sementara sang suami kini sudah dicopot dari jabatannya. Jadi sanksi yang bersangkutan, kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres. Kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hukuman disiplinnya sementara berjalan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!